Intro Halo everyone, welcome back to channel Son of Iron Fitness Masih bersama gue Rudy Dan di episode kali ini gue akan membahas tentang pertanyaan yang sering banget ditanyakan orang-orang Yaitu tentang berapa kali sih gue harus latihan dalam seminggu Nah, kalau kita bicara tentang berapa kali berarti kita akan bicara tentang frekuensi Nah, disini akan sangat berhubungan dengan volume Jadi kalau kalian belum nonton video gue sebelumnya tentang cara menentukan volume Kalian bisa nonton video gue disini atau disini Kalian bisa klik Oke? Nah, sekarang kita akan lanjut tentang berapa kali kita harus latihan dalam seminggu Nah, sebelum gue menjawab pertanyaan tersebut Kita harus tahu dulu tentang apa sih yang terjadi pada saat kita latihan Pada saat kita latihan itu akan terjadi dua hal Yaitu kita mendapatkan stimulus dari latihan Dan kita mendapatkan fatigue atau kecapean dari stimulus yang kita lakukan Semakin besar stimulus atau semakin keras kita latihan Maka akan semakin banyak fatigue-nya atau kecapeannya buat badan kita Nah, kenapa kita harus perlu tahu itu? Nah, disini ada hal penting yang akan gue sampaikan yaitu tentang SRA atau Stimulus Recovery Adaptation Jadi kalian bisa lihat grafik disini Ini adalah grafik SRA Pada saat kita latihan Kita akan ngedrop untuk fatigue-nya Lalu kita recover dengan kita istirahat Dengan kita tidur Dengan kita makan nutrisi yang bagus Dan kita akan naik untuk fatigue-nya dan kita akan beradaptasi Dan akhirnya bisa mendapatkan progres Entah itu dari kenaikan otot Atau dari kenaikan kekuatan kita Tapi kalau kalian gagal untuk recovery Entah itu karena kalian nutrisinya nggak bagus Atau entah karena kalian belum recover Tapi kalian hajar terus latihan Hajar terus badan kalian dikasihkan stimulus Jadi kalian nggak bisa recover Maka kalian tidak akan berprogres Atau badan kalian gitu-gitu aja Dan angkatan kalian nggak naik-naik Jadi disini akan sangat penting untuk mengatur Berapa kali kita latihan dalam seminggu Untuk memaksimalkan SRA curve ini Nah untuk menentukan frekuensi yang pas dalam seminggu Kalian harus tahu apa sih fungsinya frekuensi latihan itu Frekuensi latihan itu adalah Fungsinya adalah membagi stres yang kalian dapatkan dari latihan Kedalam beberapa sesi Itulah fungsinya dari frekuensi latihan Karena nggak mungkin kalian melakukan semua latihan kalian dalam satu hari Otomatis badan kalian akan beat up Akan kecapean dan nggak efektif juga Makanya karena itu banyak banget split program latihan Kayak push pull leg Terus juga upper lower Atau brow split Atau chest day, leg day, back day dan lain-lain Nah langsung aja gue akan kasih tau untuk Menentukan cara mengatur frekuensi yang optimal Pertama kalian harus tau dulu tentang berapa total volume latihan kalian Kalian bisa nonton video sebelumnya Yang tadi gue sebutin Nah untuk aplikasinya Gue akan ngambil contoh Supaya kalian lebih mudah mengerti Disini gue akan ngambil contoh si Budi lagi Kayak dari video sebelumnya Nah si Budi ini ceritanya Dia mempunyai total volume Untuk push movement Atau gerakan push Seperti bench press Lalu overhead press Shoulder press Chest fly Inclined bench press Dan lain-lain Pokoknya gerakan yang mendorong Gerakan push itu totalnya 20 set per minggu Lalu untuk gerakan pull movementnya Seperti pull up Pull down Barbell row Rowing Cable row Biceps Nah itu dia mempunyai 18 set per minggu Untuk volumenya Dan untuk legs Untuk squat Lalu untuk leg extension Leg press Itu dia mempunyai 16 set per minggu Nah ini contoh aja Kalau kalian mau mengetahui Berapa volume yang kalian punya Sekali lagi Gue sarankan kalian nonton gue video sebelumnya Yang tentang bagaimana Saya menentukan volume Oke Nah balik lagi Kita ke si Budi ini Nah untuk frekuensi yang optimal Kita sebenernya terserah aja Membagi stress dari total volume ini Ke berapa sesi Misalnya si Budi ini Cuma bisa latihan seminggu itu 4 kali Oke Berarti tinggal dibagi ke dalam 4 hari Misalnya Dia mau melakukan split full body workout Jadi Senin Dia melakukan push movement 5 set Mungkin bisa bench press 3 set Lalu Flies 2 set Lalu berikutnya Dia melakukan pull movement 4 set Dan leg 4 set Dia ada Senin Lalu selasa sama Kamis juga sama Baru di hari Jumat Pushnya 5 set Pullnya 5 set Legnya 4 set Jadi total volume-nya Tetap dapet Si Budi ini dalam seminggu ini Nah contoh lain Kalau misalnya si Budi Nggak mau pakai split full body workout Misalnya dia mau pakai Upper lower split Jadi Senin Dia melakukan Push movement 10 set Mungkin dia bisa Bench press 3 set Incline bench press 3 set Lalu tricep extension 3 set Lalu overhead press 1 set Misalnya Atau bisa kalian mix and match Seperti itu Pokoknya Senin push movement 10 set Lalu pullnya 9 set Lalu di selasa Karena splitnya upper lower Di selasa cuma main legs doang Jadi 8 set di hari selasa Lalu kamis juga sama Seperti hari Senin 10 set untuk push Dan 9 set untuk pull Dan Jumat sama seperti selasa Jadi 8 set untuk legs Total volume-nya tetap sama Dia akan memenuhi Total volume mingguan dia Nah Jadi dari sini aja Kalian udah tau Tentang cara membagi Frekuensi yang pas Buat kalian Yang penting kalian sesuaikan Dengan jadwal kehidupan kalian Dan kalian tinggal bagi aja Total volume kalian Kedalam hari yang kalian bisa Cuman gue sarankan Kalian minimal banget Latihan itu Bisainlah 3 kali seminggu Karena kalau kalian Misalnya cuma bisa latihan 2 kali seminggu Atau 1 kali seminggu justru Kalian dalam 1 sesi Akan bener-bener kecapean Karena kalian menumbuk Total volume kalian Dalam 1 sesi tersebut Jadi gue sarankan Kalian bisa membagi splitnya Atau frekuensinya Kedalam 3 minggu lah minimal Nah abis itu Kalian ingatkan tentang SRA curve Yang tadi gue jelasin di awal Nah supaya kita bisa Terus berprogress Kita harus bener-bener Memperhatikan untuk recovery kita Jadi misalnya Kita ambil contoh Yang tadi Split full body workout Yang 4 kali latihan seminggu Nah gue sarankan Misalnya di hari Senin Si Budi udah melakukan High intensity session Latihannya berat misalnya Dengan beban yang berat Dengan exercise selection yang berat Misalnya dia pake Free weight movement Dan lain-lain Nah untuk memaksimalkan recovery Dan juga mendapatkan progress Gue sarankan di hari Selasa nya Itu dia jangan latihan Seberat hari Senin Jadi intensitasnya berubah Mungkin di hari Senin Dengan high intensity Hari Selasa dia bisa main Dengan intensitas yang lebih rendah Contohnya kayak main Cable movement Atau Machine movement Isolation movement Tapi tetap untuk Meng-heat Total volume nya dia Baru nanti Rabu istirahat Kamis nya bisa lanjut lagi Untuk high intensity Lalu Jumat nya low intensity lagi Jadi intinya adalah Kalian Mencycle Atau mengkombinasikan High intensity session Dan low intensity session Supaya Kalian pada saat low intensity Kalian bisa tetap Memenuhi total volume Tapi fatik kalian Tidak terjun Bebas ke bawah Sehingga kalian masih bisa Recapit dan berprogress Untuk terus-menerus Dan lebih maksimal lagi Nah mungkin Pasti dari ada kalian yang bertanya Pasti ada yang nanya kayak gini Bang Emangnya otot back Sama chest boleh digabung ya Emang otot chest Sama shoulder boleh digabung ya Emang otot ini sama itu Boleh digabung ya Bro Ini 2020 Kalau Anda masih percaya tentang Ada otot yang gak boleh digabung Itu adalah Bullshit Sorry to say Tapi itu Benar Kalian bisa menggabung otot apa aja Sesuka hati kalian Tenang aja Itu gak masalah Asal dilatihnya bener-bener Sama rata semuanya Oke Oke guys Sekian aja video singkat dari gue Semoga bisa bermanfaat buat kalian Kalau kalian masih bingung Kalian bisa tanya di komentar di bawah Insya Allah akan gue jawabin satu persatu Sekian video dari gue Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil Dan kalau dari kalian masih ada yang kebingungan Tentang cara mengatur pola latihan Mengatur pola makan Gue sediakan online coaching Kalian bisa langsung aja ke website Di site gue Di site of ironfitness.com Di sana gue sediakan Beberapa program yang bisa kalian pilih Ada build muscle program Ada fat loss program Bagi kalian yang ingin cutting Atau menurunkan berat badan Nah disini gak hanya gue sediakan latihan Tapi gue akan hitungkan kepada kalian Meal plan personal untuk kalian Sampai gram-gram makanannya gue hitungkan Dan disini gue sediakan konsultasi One on one Seumur hidup guys Nah berikut akan gue coba tampilkan Testimonial dari member Son of Iron Fitness Yang sudah berhasil mendapatkan goalsnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ada pertanyaan Kalian bisa komen di bawah ini Insya Allah akan gue jawabin satu persatu guys Alright? Dan jangan lupa juga Follow Instagram gue Di Atrudisetyo Karena disana banyak banget Ilmu bermanfaat Buat kalian Yang kalian bisa pelajarin Yang belum bisa gue share di Youtube guys Alright guys! Sampai ketemu lagi di video berikutnya And Peace!